...ngilangin dendam saya sama adik. Dulu adik saya minta izin nikah sama saya. Saya gak kasih izin karena saya menganggap adik saya terlalu kecil. Karena tanggung jawab menikah itu besar. Tapi dibalik ngebentaknya saya, dia bilang dia sanggup menafkahkan istrinya. Sudah berjalan pernikahan, dia malah minta dipenuhi kebutuhan bulanan keluarganya sama saya. Saya kesel Ustadz. Rasanya saya pengen balikin kata-kata dia dulu yang dia bilang dia sanggup menafkahkan istrinya. Nah ini gimana caranya ilangin dendam ini? Saya gak mau punya penyakit hati ini Ustadz. Nah ini bicara masalah tentang penyakit hati ini Ustadz Molana nih ya. Ini bicara masalah penyakit hati ini bukan cuma dia doang sempat hadap adiknya. Bisa saja kepada temannya, sahabatnya, tetangganya. Ini penyakit hati ini namanya umum nih. Sebelumnya saya cukup ikut prihatin ya. Yang terjadi di keluarga yang tadi disebutkan. Mohon maaf kalau berbicara tentang penyakit hati. Ya jelas obatnya adalah zikir, baca Quran, kemudian berbanyak bersilaturahmi bersama dengan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kemudian berpuasa. Kemudian mohon izin, mohon izin. Sebaiknya kalau kasus seperti ini berdamailah dengan diri sendiri. Karena walaupun kita marah ini adik tetap adik kita. Betul. Mau di apapun dia tetap adik kita. Yang kita malah bersyukur, kita masih bisa membantunya. Sekali lagi, bayangkan kalau dia datang minta tolongnya sama orang lain. Nah justru kita jadi malu atau berhutan dan sebagainya. Dan justru ketahuilah bisa jadi rejeki adik kita ada pada diri kita. Allah. Itu-itu aja. Saya ingat Ustaz Maulanan nih. Di zaman Rasulullah SAW kakak adik ini. Adiknya nuntut ilmu agama. Kakaknya yang kerja. Akhirnya kakaknya ini udah capek dah dunia. Kerjaannya ngaji mulu. Kerjaannya belajar mulu. Saya yang capek-capek cari nafkah gitu. Untuk menghidupi adik saya. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah gimana nih adik saya. Kerjaannya cuma ngaji aja. Cuma belajar agama saja. Sementara saya yang capek-capek banting tulang. Peras keringat untuk mencari nafkah. Apa kata Rasulullah SAW kepada kakak? Kelancaran rizki kamu karena kamu memberikan nafkah buat adik kamu. Jadi kamu ini bisa lancar rizki kamu jangan sombong. Bukan karena kamu hebat dagang. Adik kamu belajar agama Allah kasih kamu rizki yang lancar. Jadi kakak adik ini tadi benar kata Ustaz Maulanan. Bisa jadi ini kelancaran rizki kita. Karena kita membantu peduli sama adik-adik kita. Masya Allah. Ini bicara kakak adik aja bisa mengaruh ya. Apalagi suami istri. Suaminya kerja istrinya berdoain. Terus buat suaminya itu luar biasa. Bisa jadi rejikimu lancar karena istrimu. Iya benar 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 benar. Ada yang mau ditambahkan lagi dari Ustaz Kasif. Kita masih penasaran nih Ustaz Kasif. Bicara masalah tentang kelancaran rizki dari saudara ini. Bagaimana? Kalau kita lihat ya kalau kita dizulimin sama kakak kita. Atau adik kita. Itu pada sesungguhnya subhanallah. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Bukan sebuah bencana tapi anugerah dari Allah. Agar kita selama kita memberi.